Halo guys, jumpa lagi di channel saya di channel Wong Deso Pengen Sinau mungkin beberapa dari kalian ada yang belum tau atau video ini bisa juga menambah pengetahuan bagi kalian yang sudah tau tetapi belum begitu paham nah disini saya ingin menjelaskan jack 6,5 mili ya guys disini saya akan menjelaskan tentang jack 6,5 mili atau bisa disebut juga dengan jack mic biasanya kalau kita beli itu ada 3 macam ada 3 macam bentuk jack yang pertama itu jack yang seperti ini modelnya yang seperti kaki seribu ada 6 ada 6 ada 6 ada 6 kaki 1,2,3 tapi sama saja yang ini terhubung sama yang sebelah sana terus ada jack yang biasa atau jack yang seperti ini ini harganya biasanya lebih murah totalnya ada 3 kaki yaitu kakinya disini disini dan disini dan ada yang jack yang lebih mahal yaitu dengan switch dengan switch seperti ini kakinya ada banyak kalau dari sini mungkin dari kalian akan bingung kalau belum begitu paham nah kakinya ada disini sini sini ada totalnya ada 1,2,3,4,5 nah disini saya akan menjelaskan untuk jacknya saya akan menjelaskan sesuai dengan jack stereo kalau untuk mono biasanya hanya dipakai tinggal R sama groundnya saja L nya diabaikan saja gak apa-apa ini saya jelaskan langsung yang model stereo biar lebih mudah ketika kita menginstall stereo berarti mono kita sudah bisa gitu intinya seperti itu tinggal dihilangkan yang L nya saja kalau mono nah disini jack 6,5 mili saya pakai yang ini disini itu instalasinya untuk yang bagian male nya itu ground itu di bagian pangkal L itu bagian tengah dan R bagian ujung ini ala saya ala ala wang disong pengen sinau nah untuk yang pertama untuk yang pertama untuk yang jack model yang seperti ini kita tinggal solder saja kabel ground sesuai urutan dari yang paling pangkal hingga paling ujung dengan urutan ground left dan right atau ground LR gitu ya guys nah kita akan uji apakah ini itu beneran nyambung dengan yang ini kita akan uji ya pakai alat multitester kita uji satu-satu nanti tapi maaf saya tidak punya tripod atau belum beli tripod jadi kalau misalkan videonya goyang-goyang mohon dimaklumi dan mohon dimaklumi ya semoga bisa membantu ini saya siapkan multitester saya saya pasang di mode O untuk mengetahui apakah jack ini terkonek dengan baik atau tidak gitu ya ini sebagai pembuktian sekalian ya guys oke saya siapkan dulu oke sudah multinya sudah saya kalibrasi dan sudah bisa dan saya ingin menjelaskan untuk pencobaan di bagian sini ya nah ini paling detailnya seperti ini oke nah untuk yang bagian paling ujung yang bagian yang bagian yang ini ini sebentar yang ini yang bagian paling ujung ada besinya itu yang ini bisa dilihat yang ini itu menyambung pada bagian paling ujung sini dan untuk bagian yang tengah atau yang ini yang ini 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 menyambung di bagian yang ring tengah kemudian untuk bagian paling ini ini yang dipakai buat penjapit kabel sekaligus ground ini bagian paling panjang ini nyambung bagian ground sini ya guys oke oke kalau misalkan kurang percaya kita uji langsung pakai multi pakai multitester seperti ini saya pasangkan di sorry saya jepitkan ini saya kasihkan di bagian ground ya oke saya kasihkan bagian ground kita tes di bagian pangkalnya kita lihat multinya harusnya dia jalan nah multinya bunyi maaf baterainya agak habis multinya bunyi berarti dia terkoneksi multinya bunyi nah itu berarti sudah benar yang bagian pangkal ini koneksinya sama yang ini dan untuk yang lain maaf saya tidak bisa parodikan videonya karena tidak bisa pegang cek ini sambil rekam video ya guys maaf sekali saya gambarkan seperti ini saja biar lebih jelas intinya yang ini ground ini L dan ini F oke sekarang kita tes untuk di bagian ini kita masukkan seperti ini nah sudah maka seharusnya seharusnya sorry seperti ini seharusnya sudah benar yang bagian ini harusnya ground nya sebelah sini sesuai dengan yang seperti ini tadi nah sesuai seperti itu tadi oke guys sekarang kita coba dulu kalau semisalkan dia terhubung dia pasti akan bunyi multinya seperti ini nah dengar suara bunyinya walaupun kecil oke sekarang kalau semisalkan yang ini ini benar ground maka yang kaki nomor 3 harusnya ground eh tidak bunyi oh mohon maaf sebelumnya ya guys ternyata saya sedikit ada kesalahan ternyata yang kaki ini itu berfungsi sebagai switch karena di bagian sini dia terangkat bisa dilihat terangkat nah ini merapat ini merapat dan ketika ini dimasukkan dia terangkat nah terangkat 1 2 3 nah saya juga baru tahu ini tadi nah otomatis ini sebagai switch kaki yang bagian sini ini sebagai switch jadi ketika kita hubungkan dia malah tidak connect karena dia lepas dia malah tidak connect sama sekali sama input jadi yang dipakai yang sebelah sini bagian yang nyambung dengan elemennya ini ya oke kalau gitu harusnya ini yang bekas folderan bagian sini dia nyambung di bagian sini oke benar terus di bagian nomor L atau nomor 2 left ini harusnya nyambung di bagian sini tengah tengah ini oke benar dan bagian ujung paling ujung ini paling ujung ini harusnya nyambung di bagian paling ujung juga kita ambil sini dan ujung sini oke benar jadi untuk urutannya untuk kaki yang ini seperti ini jadi ini crown ini L dan ini R kemudian yang dipakai kaki yang sebelah kanan kalau menghadap ke atas sebelah kanan karena yang sebelah kiri itu sebagai switch tidak akan connect kalau misalkan disambung di sebelah kiri sebagai switch saja yang sebelah kiri kemudian yang untuk yang model seperti ini yang model seperti ini saya dekatkan dulu nah untuk yang model seperti ini ini untuk yang bagian samping atau bagian yang berbeda sudutnya yang sudutnya paling berbeda ini berfungsi sebagai crown kemudian bagian samping crown itu L dan bagian yang seberang crown atau yang bersebrangan itu berfungsi sebagai R atau hot untuk menengoknya kita bisa pakai ini tadi kita bisa lihat sebenarnya kita bisa melihat kalau untuk yang seperti ini kita bisa melihat tanpa harus mengetes nah kita masukkan ini kan kelihatan bagian yang ini bagian yang ini itu tersambung dengan ini maka ini bisa sebagai R nah yang kan kelihatan kan terus yang bagian crown ini ini kan terhubung dengan pangkal jadi sudah pasti crown dan untuk yang ini sudah pasti R karena bisa diintip sebenarnya dari sini tapi kita coba buktikan saja seperti apa mana sih ujungnya yang satu nah oke kita buktikan kita tes bagian pangkal atau crown ini dengan yang paling beda sudut yang paling beda tadi yang ini apakah bunyi oke berarti benar ini itu crown kemudian kita ambil yang bagian tengah atau R ini kan di bagian tengah ini R kita deteksi dulu untuk bagian tengah kita ambil bagian sini samping sini oke benar berarti ini L kemudian bagian paling ujung yang ini bagian paling ujung ini kita cek sama bagian berseberangan dengan crown ini oke benar berarti instalasinya sudah benar bahwa ini R ini L dan yang paling beda sudutnya ini adalah crown oke terus yang ini ini secara teknis ini sama seperti ini sama seperti yang seperti ini cuman bedanya kalau yang biru itu ada switch nya sama seperti yang ini tadi kalau yang ini switch nya itu diseberang diseberang sini ini dikoneksikan ke jack dan ini switch nya kalau yang ini yang jack model ini itu switch nya itu yang disebelah sini yang memiliki badan lebih kecil jadi kalau untuk membedakan mana yang switch sebenarnya dan mana yang koneks itu mudah saja kalau semisalkan jack ini memiliki badan yang kecil seperti crown ini ini berarti dia berfungsi sebagai switch jadi bukan sebagai penghubung audionya nah ketika memiliki badan yang lebih besar atau tengahnya berongga berarti ini sebagai konektor atau sebagai penghantar jack untuk mengetahuinya kita cek saja menggunakan ini tadi yang ini tadi seperti ini nah untuk secara lebih mudah kita bisa melihat ke dalam seperti ini nah disini kita lihat jelas bahwa bagian ujung yang ini nah itu terhubung dengan ini berarti ini dibakai sebagai R kemudian yang ujung yang tengah sana sana bagian dalam itu terhubung dengan ini ini sebagai L dan ini tentunya sebagai crown oke seperti kita akan coba nah sudah oke sebelumnya kita lihat dulu ujungnya kalau tidak percaya nah ini kan lihat nih bagian ujung dapat mana nah kelihatan bahwa bagian paling ujung ini dapatnya ujung jack oke sekarang kita coba kita coba uji kebenarannya bahwa bagian pangkal ini kalau terhubung multinya akan bunyi itu terhubung dengan bagian yang sudutnya paling beda pojokannya tumpul yang ini oke kita tes multibunyi berarti crownnya terhubung kemudian bagian tengah yang ini bagian tengah ini terhubung dengan L L nya itu berada di yang berongga itu di seberang crown yang ini oke berbunyi berarti benar yang ini untuk L nya dan kemudian di seberang crown itu pasti R atau positif nya oke saya selalu menggunakan bahasa bahwa yang positif itu R seberang crown seberang crown ini oke berarti benar ya ini positif ya oke sudah benar jika kalian tidak mau pusing ngeceknya seperti apa saya kasih lihat gambarnya saja sudah saya namai saya singgirkan dahulu oke mohon maaf kalau video saya ribet untuk bagi kalian yang tidak mau pusing tidak mau pusing pengecekannya seperti apa silahkan kalian screenshot video ini dan menjadi bahan untuk acuan penyambungan cek ya untuk yang biru saya dekatkan seperti ini silahkan di screenshot dan untuk yang model biasa saya dekatkan seperti ini sebentar silahkan di screenshot dan untuk yang model seperti ini seperti ini untuk instalasinya oke silahkan di screenshot dan untuk konektor yang ini itu seperti ini silahkan di screenshot oke mungkin ada satu pertanyaan lagi bang fungsi sebagai switch itu apa sih bang gitu nah fungsi sebagai switch itu ketika tidak ada konektor yang dimasukkan maka switch ini akan terhubung misalkan R R switch akan terhubung dengan R gitu maka ini bisa tetapi ketika cek dimasukkan switch R ini akan terputus dengan switch R seperti saklar ini akan terputus dengan R ketika ada jek yang masuk tetapi kalau jeknya tidak ada atau dikeluarkan ini akan terhubung nah ini bisa difungsikan dengan cara memasang ground ground ini kita bisa sambung ke switch R dan switch L itu berfungsi untuk menghubung singkat antara ground dan positifnya jadi ketika tidak ada masukan atau tidak ada inputan jack maka suaranya akan senyap seperti itu jadi akan senyap karena source seperti potensi seperti itu nah tetapi kan semisalkan ini kita hubungkan ke ground ini kita hubungkan ke ground ketika tidak dimasukkan jack itu maka akan terhubung ke ground otomatis R dan L akan terhubung ke ground maka input liar itu tidak akan masuk ke ampli kita tetapi ketika kita memasukkan jack ini ke dalam switch maka R switch ini akan terputus dengan L demikian juga switch L sehingga akan terputus dan ini bisa diberikan input dari jack seperti itu bagaimana jelasinnya saya juga bingung jelasinnya seperti apa tetapi kira-kira seperti itu nah buat kalian yang pusing mendingan gak usah pakai sweet R dan sweet R langsung saja pakai R dan L sama ground sudah saran saya terima kasih sudah berkunjung di video saya jangan lupa like dan subscribe channel ini apabila membantu semoga bisa menambah sedikit pengetahuan apabila saya salah dalam menjelaskan silahkan diskusi di kolom komentar dan dibenarkan ya guys ini merupakan forum diskusi dan saya hanya berbagi sedikit ilmu apabila salah silahkan dibenarkan terima kasih sudah berkunjung dan sampai jumpa